Semakin lama menjalani masa karantina, semakin bingung mau ngapain, yaudah yuk kita main makeup-makeupan aja Ya stepnya sama semua sih, pertama-tama pakai BB Cream dari Wardah, ini udah sering banget aku pakai karena ini satu-satunya produk alas bedak yang aku pakai Dan nggak habis-habis karena nggak ngapain-ngapain juga kan selama karantina Cara pemakaiannya tinggal usapkan ke seluruh bagian wajah untuk menutupin noda-noda ataupun warna kulit yang tidak merata Ini aku pakenya menggunakan jari aja, disapukan pakai jari, kalian bisa mengaplikasikannya pakai kuas atau spons Atau pakai puff, itu terserah sesuai selera kalian Nah kondisi kulitku lagi bagus-bagusnya karena udah lama banget nggak kena polusi ataupun udara kotor Bahkan jarang banget kena sinar matahari, paling pas waktu-waktu berjemur sekitar 15-1 jam aja Dan aku sering berada di dalam rumah aja gitu loh Udah jarang pakai serum karena males aja bersihin ya Jadi perawatan yang aku pakai cuma cuci muka pakai produk Wardah Step selanjutnya adalah pakai pensil alis Ini nggak tebel-tebel banget karena alisku kan udah tebel, tinggal ngisi ruang-ruang kosong yang belum terarsir Aku pakai merek Pixi, bener-bener empuk nggak bikin alisnya rontok Cara bikin alisku tuh sangat gampang karena tinggal ngikutin garis alis yang udah ada Nggak perlu pakai pola atas-bawah gitu Karena ya lekuk-lekuk alisku tuh udah jelas Tinggal diarsir tipis-tipis, udah deh kelar Nggak butuh waktu lama dan nggak usah disisir pun juga Ya masih kelihatan alami Karena alisnya termasuk yang udah rapi dari lahir gitu loh Bukannya sombong tapi aku termasuk yang bersyukur Karena bingung banget kalau misalnya aku jadi adekku yang nggak punya alis Bisa menghabiskan waktu minimal setengah jam cuma buat gambar alis Nah ini warnanya nggak hitam-hitam banget Lebih ke coklat kemerahan untuk menampilkan kesan tetap awet muda Malah sih kalau warna hitam jadi kelihatan galak gitu Kemudian step selanjutnya aku pakai master strobing stick dari Maybelline Gunanya untuk meng-highlight area-area tertentu Biasanya di batang hidung Lalu bagian antara hidung dan bibir atas Untuk menonjolkan sisi-sisi tertentu Nah tulang pipiku juga aku kasih highlight ini Supaya lebih mentereng aja sih Lebih mencolok gitu Biar ada kesan tirus Padahal selama karantina pasti bobotnya naik drastis Tirus pipinya aja udah kayak pipi tomat gitu Nah ini bagian dahinya Supaya nggak kelihatan gelap Entah kenapa sih warna dahiku tuh dari dulu pasti gelap banget Atau karena aku nggak pernah pakai poni kali ya dari SMP Udah deh di tap-tap kalian bisa aluskan Menggunakan jari ataupun bantuan kuas Serah mau dipakai dimana aja tuh Suka-suka kalian karena makeup tuh sebenernya Berdasar eksperimen aja sih Udah praktis banget caraku makeup Nggak usah pakai bedak biar nggak kerasa berat mukanya Lanjut ke lipstick aku pakai lipstick Wardah Ini ketahanannya lumayan bagus Asalkan bibir kita terawat dan udah dipakaiin Lip balm beberapa jam sebelumnya Kalau misal baru pakai lip balm langsung ditimpa lipstick ya jelas geser sih lipsticknya Pasti hilang karena lip balm kan berminyak Nggak bakal nge-set Udah deh warnanya pink Kesannya pink tuh Bikin kita Jadi elegan Pembawaannya kalem Alus kayak gitu Nah ini aku juga bakal pakaiin Jadi blush on Biar mukaku nggak pucet-pucet banget Tinggal di titik-titik Aku suka blush on yang melintas di area batang hidung Karena Lebih cute dan kawai gitu Udah deh tinggal Di usap-usap pakai jari Ini pasti bakal awet seharian sih Kalau kalian punya setting spray tinggal Di set pakai setting spray Kalau nggak udah yaudah biarin aja Udah lah Makeup kayak gini tuh udah cocok banget Dipakai sekadar hangout Main ataupun ngedate sama pacar Tapi karena ini masa karantina mandiri Yaudah lah ini dipakai buat meeting zoom Ataupun buat sesi virtual fotografi bersama teman-teman kalian Yuk lihat transformasiku Kayak apa Kalau misal jilbabnya udah dirapiin Udah deh Pokoknya nggak pucet-pucet banget Nggak kelihatan habis bangun tidur Dan lumayan menyamarkan kantong mata Akibat kurang tidur Karena Bulan puasa sih Biasanya tidur jam 1 Terus jam setengah 4 Udah harus bangun sahur Untungnya WF Kalau nggak Ya pucet banget Pasti lemes Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan kalian bisa padu padankan dengan jilbab warna apapun Yang dijamin jadi cantik Udah lah ini kenapa sih aku joget-joget efek WFH nih pasti Pasti pada kangen ya sama temen-temen ya Aku juga sih Makanya aku banyakan makeup-makeup aja Karena bingung mau ngapain Udah hasil jadinya nih Kalau kena cahaya matahari itu ada Dimensinya gitu loh Muka kita bukan yang Flat aja Aku nggak suka pake Bulu mata Ataupun mascara Karena aku suka ngucek-ngucek mata Dan aku orangnya gampang ngantuk gitu loh Wow Tetep bisa kesan fierce Walaupun Lipsticknya warna Pink nude Selamat Mencoba Happy Weekend